Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gaida Devani Bilkis Mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Angkatan 2017 Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Kebijakan Penarikan Bantuan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman tahun 2021 Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya Yaman adalah negara di kawasan Timur Tengah yang tidak pernah lepas dari konflik dan krisis Terutama pada tahun 2015 saat pecahnya perang saudara antara pemerintah berkuasa dengan kelompok Houthi yang didukung oleh Iran yang mengancam keselamatan serta kesejahteraan masyarakat Yaman Kelompok Houthi ini merebut kota-kota di Yaman dan melakukan penyerangan terhadap masyarakat Presiden Hadi yang memberitah pada saat itu akhirnya meminta bantuan kepada Arab Saudi untuk melakukan intervensi terhadap negaranya karena pemerintah sendiri tidak sanggup lagi untuk menangani permasalahan tersebut Arab Saudi pun dengan cepat membentuk koalisi internasional dalam melakukan intervensi ini Arab Saudi sendiri dibantu oleh Amerika Serikat Nah, Amerika Serikat ini sendiri telah membantu intervensi yang dipimpin Arab Saudi sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 namun pada tahun 2021 ketika masa pemerintahan Joe Biden Amerika Serikat memutuskan untuk menarik bantuannya terhadap koalisi Arab Saudi ini dengan alasan kemenusiaan Berdasarkan umusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi pertanyaan penelitian dari penelitian saya sendiri adalah yaitu apa tujuan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menarik bantuannya terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman tahun 2021 tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman pada tahun 2021 sedangkan manfaat penelitian dapat dilihat seperti di bawah ini untuk studi pustaka yang berperan penting dalam penelitian saya dapat dilihat dalam tulisan di bawah ini kerangka konseptual yang saya gunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Ghost of Fire and Palsy yang dikebukakan oleh John Frederick Morin dan Jonathan Paquin Morin dan Paquin menjelaskan bahwa identifikasi tujuan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat dari 4 indikator yaitu The Goals Communicated Doctrine National Interest dan Dedusing the Goals Pursuit teknik analisis data saya adalah teknik kualitatif teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah studi pustakaan untuk sistematika penulisan dapat dilihat seperti tulisan di bawah ini saya akan masuk pada bab 2 yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Perang Yaman tahun 2015 hingga 2020 bagian pertama pada bab ini adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Barack Obama Amerika Serikat melakukan banyak kontrak senjata dan dukungan militer kepada Arab Saudi dengan nele yang tidak sedikit seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut selain itu juga ditemukan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan terkait senjata Amerika Serikat yang digunakan dalam penyerangan diaman seperti yang tercantum dalam tabel berikut Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama juga memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung resolusi yang dikeluarkan PBB untuk merespon kondisi konflik diaman namun pada awal 2016 Kongres mempertimbangkan resolusi untuk memblokir penjualan senjata ke Arab Saudi Obama pun dengan sukarela mempertimbangkan dan menyetujui resolusi ini dan mengeluarkan kebijakan terkait pengurangan penjualan senjata dan jumlah penasihat militer kepada Arab Saudi pindakan ini adalah aksi pertama pemerintahan Obama dalam mengekspresikan ketidaksenangan dengan kampanye pemboman tanpa pandang bulu diaman saya akan masuk kepada bagian kedua dalam bab ini yaitu adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump sejak awal tahun kapannya 2016 Trump dengan tegas menggambarkan kebijakan luar negerinya dengan slogan America First pada masa ini Trump sangat memosisikan Iran sebagai musuh utama dalam konflik hal ini terlihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya karena ancaman Iran yang semakin besar pemerintahan Amerika Serikat memutuskan untuk meningkatkan dukungannya terhadap koalisi Arab Saudi dari gambar berikut dapat lihat bahwa pada tahun 2017 terdapat peningkatan penjualan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Arab Saudi sebesar 12,8 miliar USD bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi pada masa ini juga tidak kalah besar hal ini dapat dilihat dari data berikut pada 11 Januari 2020 di saat-saat terakhir masa pemerintahannya Trump menetapkan Houthi sebagai kelompok teroris seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kebijakan luar negeri Trump yang bersifat American First mengutamakan alasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik Amerika Serikat dari penjualan senjata serta harga minyak namun ternyata kebijakan ini ditentang oleh Kongres yang mengatakan bahwa intervensi ini justru memperburuk kondisi kemanusiaan di Yaman dan menyebabkan masyarakat Sibel tewas Kongres Amerika pun mencoba menarapkan larangan terkait penjualan senjata ke Arab Saudi dan sekutunya tetapi Presiden Trump memfetuh sehingga Kongres tidak dapat memaksakan perubahan nyata pada bab 3 penelitian saya ini saya membahas terkait kebijakan penarikan bantuan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman tahun 2021 bab ini dibagi menjadi 4 bagian bagian pertama adalah kebijakan penarikan bantuan terhadap Arab Saudi dalam Perang Yaman dalam pidato pertamanya pada 4 Februari 2021 Biden mengatakan bahwa Perang Yaman harus diakhiri dan Amerika Serikat akan menghentikan seluruh dukungan untuk operasi ofensif dalam Perang Yaman termasuk penjualan senjata yang relevan kebijakan penerbangan yang dikeluarkan oleh Joe Biden bertolak belakang dengan kebijakan pada masa pemerintahan Trump dan Obama Biden memfokuskan penyelesaian konflik Perang Yaman menggunakan cara diplomatik dan menghindari adanya perang yang akan menambah angka korban jiwa yang tak bersalah dalam upaya awalnya Biden mengutus diplomat veteran Timothy Lander King sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Yaman yang bertugas meningkatkan upaya diplomasi Amerika Serikat Pada 16 Februari 2021 Biden mencabut status kelompok Houthi sebagai foreign terrorist organization yang ditetapkan oleh Trump sebelum masa pemerintahannya berakhir Selain mengeluarkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat meningkatkan bantuan kemanusiaannya terhadap Yaman Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat memberikan hampir 191 juta US dollar bantuan kemanusiaan pada acara Virtual High Level Pledging Event for the Humanitarian Crisis in Yaman 2021 Selanjutnya saya akan masuk kepada bagian kedua dalam bab ini yaitu adalah respons internasional Kebijakan Amerika Serikat disambut baik oleh Arab Saudi Iran sebagai pendukung utama kelompok Houthi mengatakan akan mendukung rencana perdamaian di Yaman Iran telah menekankan bahwa konflik tersebut tidak memiliki solusi militer PBB sendiri menyebut keputusan Amerika Serikat ini sebagai perkembangan positif yang dapat menciptakan momentum lebih lanjut untuk dialog perdamaian dan mengatakan mereka berharap utusan khusus Amerika Serikat Martin Griffith dapat bekerja sama secara konstruktif dengan semua pihak bagian selanjutnya dalam bab ini adalah respons domestik terdapat berbagai tanggapan dari dalam negeri baik dari pihak kongres masyarakat maupun para ahli pihak-pihak ini pun ada yang mendukung Biden mempertimbangkan kemungkinan terburuk dan bahkan ada yang menentangnya salah satu pihak yang mendukung Biden adalah Senator Ferman Bernie Sanders yang menyebutkan bahwa Arab Saudi sebagai sebuah kebentuk kediktatoran brutal namun ternyata kebijakan yang diluarkan oleh Biden ini juga mendapat pertentangan dari beberapa pihak dari dalam negeri Peter Salisbury analisis senior Yaman dari International Crisis Group mengatakan bahwa mengakhiri dukungan Amerika Serikat tidak secara otomatis berarti mengakhiri perang kebijakan Biden ini juga dipertanyakan oleh 41 anggota progresif kongres yang meminta kejelasan terkait rincian dukungan ofensif yang dihentikan dan dukungan defensif of life yang masih diberikan kepada koalisi Arab Saudi selanjutnya adalah bagian keempat yaitu adalah dampak kebijakan kebijakan Biden dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Yaman dilihat dari dampak negatif yang disebabkan oleh kebijakan Amerika Serikat hal ini dibuktikan dengan serangan Houthi terhadap Arab Saudi dan kota Marib setelah Biden mencabut status teroris kelompok Houthi bab 4 ini akan menjelaskan analisis tujuan penarikan bantuan Amerika Serikat terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman bagian pertama pada bab ini adalah tujuan yang dikomunikasikan oleh pemerintah Amerika Serikat pada janji kampanyenya Biden mengatakan bahwa ia akan membatasi dukungan Amerika Serikat untuk intervensi yang terjadi di Yaman hal ini pun dibuktikan Biden ketika ia terpilih menjadi presiden Rokana mengatakan bahwa salah satu alasan Amerika Serikat mencabut bantuan ini adalah karena adanya urgency moral Rob Malik mengungkapkan bahwa The United States has had a major hand in Yemen from the beginning and the most answer for its part in the tragedy penyataan Malik ini juga sesuai dengan penyataan anggota Kongres Ted Lieu dalam penyataan tersebut Lieu mengatakan bahwa dalam konflik perang Yaman tidak pernah ada solusi militer bagian kedua dalam bab ini adalah doktrin Amerika Serikat pada masa pemerintahan Joe Biden pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah terkait doktrin sendiri memang belum dapat ditemukan pola strategi kebijakan Biden lebih berhati-hati dan memberikan penekanan lebih besar pada penguatan multilateralisme dan pembentukan kembali geoekonomi hal ini dapat dilihat dari agenda keamanan nasional Biden dalam agenda ini terdapat lima pilar yang mana akan dijabarkan sebagai berikut pemerintahan Biden sendiri menurut beberapa ahli akan kembali kepada jenis pemerintahan liberal internasionalisme yang bertujuan untuk mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia sekaligus memperkuat aliansi antar negara demokrasi untuk melawan kekuatan otoritarianisme bagian ketiga pada bab ini adalah kepentingan nasional Amerika Serikat Amerika Serikat memiliki lima kepenting utama di kawasan timur tengah Amerika sendiri memiliki kepentingan terhadap GCC sebagai aliansi yang mendukung intervensi terhadap perang Yaman mengingat dukungan Iran untuk kelompok Houthi hal ini menjadi petanda baik bagi Teheran dalam menegosiasi nuklirnya dengan Amerika Serikat tetapi buruk bagi sekutu Amerika Serikat di timur tengah sedangkan kepentingan Amerika Serikat dengan Arab Saudi adalah untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas regional kebijakan menarikan bantuan terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman tidak dapat lepas dari kepentingan Amerika Serikat dalam Yaman sendiri Biden mempunyai kepentingan terhadap Yaman salah satunya adalah memastikan bahwa Yaman bukan tempat yang aman bagi organisasi ekstremis yang kejam termasuk Houthi yang sudah menyerang Yaman selama bertahun-tahun selain itu ternyata Amerika Serikat juga memiliki kepentingan jangka panjang bagian terakhir dalam bab ini adalah hasil de-edukasi tujuan kebijakan penarikan bantuan indikator keempat ini merupakan bentuk kesimpulan yang ditarik dari tiga indikator sebelumnya karena ada beberapa indikator yang memiliki pernyataan yang berbeda dengan indikator lainnya sehingga memiliki makna yang ambigu atau terlalu meluas berdasarkan bagian di atas terlihat bahwa doktrin yang dimiliki oleh pemerintahan Biden mempengaruhi fokus kepentingan nasional Amerika Serikat yang ingin menjaga stabilitas kawasan memperluas pengaruh Amerika Serikat dan mengembalikan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik hal ini tercermin dari tindakan tindakan serta kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat yaitu penarikan bantuan terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman yang memiliki tujuan yang dikomunikasikan untuk menegakkan lehak asasi manusia bagi masyarakat Yaman doktrin yang mempengaruhi kepentingan nasional doktrin yang mempengaruhi kepentingan nasional dan pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencerminkan bahwa tujuan Amerika Serikat yang sebenarnya dalam penarikan bantuan tersebut adalah untuk mengembalikan posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin yang dipercayai oleh dunia internasional selanjutnya saya akan masuk pada bab terakhir dalam penelitian saya yaitu bab 5 saya akan menjambarkan kesimpulan serta kritik dan saran terhadap penelitian ini hasil analisis ternyata menemukan bahwa tujuan pemerintah Amerika Serikat melakukan penarikan bantuan terhadap Arab Saudi dalam perang Yaman adalah karena ingin memulihkan status Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik dan mengembalikan Amerika Serikat ke position of trusted leadership di antara negara-negara demokrasi dunia yang telah rusak pada masa pemerintahan sebelumnya karena mendukung konflik perang Yaman yang telah ditetapkan menjadi worst humanitarian crisis in the world oleh PBB selain itu pemerintahan Biden juga memiliki doktrin liberal internationalism yang mana Amerika Serikat akan mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia sekaligus memperkuat aliansi antar negara demokrasi untuk melawan otoritarianisme selama penelitian ini saya menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini kendala yang saya alami adalah saya masih belum mampu menyajikan data atau dokumen resmi yang cukup beragam mengenai kebijakan serta doktrin dikeluarkan pemerintahan Biden terkait perang Yaman pada tahun 2021 untuk kedepannya saran dari saya adalah apabila ada yang ingin meliti permasalahan yang sama akan lebih baik jika menyajikan data mengenai dokumen resmi dan dari kebijakan tersebut karena akan sangat membantu dan lebih meyakinkan untuk menganalisis permasalahan selain itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melihat isu ini dari kacamata atau konsep serta metode yang berbeda seperti Jake Plano Graham Allison Philip Zellico dan lain sebagainya sekian penjelasan terkait penelitian saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati